Pemerintah dan Badan Anggaran DPR memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen pada tahun depan. Angka ini naik dibandingkan tahun 2017, yaitu 5,1 persen pada kuartal pertama. Patokan pertumbuhan ekonomi merupakan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan DPR ditambah usulan dari Bank Indonesia dan Bapenas. Pemerintah optimistis mampu mencapai target 5,4 persen pada tahun depan berkaca dari kinerja pertumbuhan ekonomi domestik yang cenderung menguat. Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan nilai tukar rupiah sebesar 13.400 terhadap dolar Amerika Serikat dan inflasi sebesar 3,5 persen. Jadi kita melihat bahwa kuartal ketiga, kuartal keempat, ekonomi kita akan lebih baik dan sepanjang tahun 2017 itu akan ada di kisaran 5 sampai 5,4 persen. Sedangkan untuk yang di tahun 2018, kita berkirakan itu antara 5,1 sampai 5,5 persen.